Terima kasih. Kita menemukan kelereng ajaib itu, tapi ternyata pemilik kelereng ajaib itu sama kuatnya dengan Teddy. Wah, keren dong. Siapa orangnya? Semuanya sih, bukan manusia, tapi klinci. Apa selama ini kamu gak pikir apa yang sudah saya berikan sama kamu? Uang? Bahkan berlimbah? Rumah mewah? Ini balasannya buat saya? Seharusnya kamu memberikan pertunjukan yang terbaik di depan kepala bidang kuburan tadi. Bukan sebaliknya. Mau taruh di depanang buat saya, Iksan. Tadi tuh gue dimarahin abis-abisan sama panditora di dalam. Gara-gara gue gak bisa ngasih penampilan yang terbaik. Kalian gak mikir apa? Kalau kita gak ngasih penampilan yang terbaik buat mereka, itu artinya kita bakalan balik lagi ke kehidupan kita yang dulu. Hidup susah, nyari duit susah, kerja keras. Itu pun waktu itu kita bisa makan tiap hari. Kalian mau hidup kayak gitu? Boi, mau buka apa yang sama bos? Eh, mau ngaduk. Kok ya bos yang ngomong? Iya, kalau bos yang ngomong, nanti bos teman marah. Kalau lo ngomong, lo kan ada teddy. Bos, bos. Bos. Ya, aduh. Gak lagi cuekin lagi. Elu sih, boy. Oh, iya mau ngenduk, maaf. Jadi ini kalung ajaibnya, Airi? Iya, bener. Coba. Kita pakai mantra yang... Hah, ini aja ya? Iya, kayaknya sih gampang deh. Umbalahumbalahumbalahum. Wahai kalung ajaib. Tunjukkanlah arah tempat yang paling aku inginkan. Ritam, gimana? Bisa enggak? Tuh, ada cahanya tuh. Oh, iya sih. Tapi kok enggak gerak ya? Coba lagi ya. Umbalahumbalahumbalahum. Wahai kalung ajaib. Tunjukkan arah tempat yang paling diinginkan oleh hati Airi. Hitam, kita berhasil. Eh, ayo kita ikutin Airi. Ayo. Ayo, Airi. Kita buktiin apa kalung itu bisa berfungsi dengan baik. Apa dia bisa nunjukin arah ke tempat yang paling diinginkan oleh hati kamu. Ayo. Bioskop? Eh, Airi. Kau mau ke bioskop? Iya. Soalnya aku pengen banget tonton bioskop. Ih, Airi. Kan maksudnya biar kamu tuh mikirin dia. Biar kita tuh tahu di mana klinci itu. Kok mau mikir bioskop sih? Ya maaf. Namanya juga keinginan hati. Mana bisa aku atur. Ih. Umbalahumbalahumbalahum. Wahai kalung ajaib. Tunjukkanlah arah tempat yang paling aku inginkan. Ayo, Airi. Nanti aku bakal nonton semuanya. Airi. Iya, iya, iya. Perihitam. Perihitam, kalung itu mau bawa kita kemana sih? Jauh banget nih. Aku kan capek. Ih, jangan ngeluh dong Airi. Udah ikutin aja. Yuk. Toko hewan. Iya, aku juga heran. Sebenarnya kalung ini berfungsi dengan baik gak sih? Jangan-jangan rusak. Sebenarnya sih, kalau tadi ke bioskop itu, emang beneran keinginan hati aku. Jadi kalau itu gak rusak. Jangan-jangan kamu sama kayak aku nih. Sebenarnya kamu mikirin lain kan? Bukan mau ketemu sama klinci. Eh, sembarangan. Satu-satunya yang ada di pikiran aku adalah gimana cara menyelamatkan Teddy dan menyelamatkan aku sendiri dari penguasa hebat itu. Dan untuk melakukan itu, aku harus mendapatkan si klinci. Iya, aku percaya dia sama kamu. Terus ini artinya apa dong? Kok kita diajak ke sini? Berarti si klinci ada di dalam. Ya, aku yakin. Entah bagaimanapun caranya, pasti dia ada di dalam. Dan kita harus mendapatkannya. Sampai jumpa. Ini artinya, gue harus siap-siap balik miskin lagi. Muka banget kan gue balik miskin. Siapa lagi nelfon gue nih? Panditara. Aduh, mau ngapain sih dia nelfon gue? Jangan-jangan dia mau pecat gue, terus dia mau ngusir gue dari rumah ini. Aduh, mendingan gak usah gue angkat deh. Yaudah deh, gue angkat aja. Kan mau gak apa-apa harus gue hadepin. Halo, Pandit. Baik, 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 Pak. Saya segera ke sana, Pak. Aduh, gue disuruh ke sana. Yaudah, kalau gitu. Mendingnya sekarang gue berberes. Biar gue matelat ke sana. Airi, airi, airi bangun. Udah, apa sih? Itu kayak pemiliknya deh. Namanya siapa mereka? Udah, udah kebuka. Ayo masuk. Ayo. Tangan tidur. Aduh, makin. Oh, pinter. Ayo, ayo. Ust, walau tidur. Ayo makan. Selamat pagi. Pagi. Kayak suaranya perihitan. Ada yang bisa dibantu. Tidak. Silahkan duduk. Atau aku cuma mimpi dan ngebayangin aja ya. Iya, saya mau beli binatang biaraan. Silahkan banyak sekali. Saya punya ada anjing, ada ular, ada kucing. Dan itu punya kesayangan saya. Ada buruk juga. Cukup melengkap. Oh. What? 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 Ah, Pak, saya mau kelinci yang itu dong. Ah, kalau itu maaf, mbak. Saya tidak jual. Kenapa, Pak? Itu pesanan anak saya. Dia sudah lama menginginkan kelinci. Yang saya baru dapat kelinci itu dari hutan. Jadi, minta maaf sekali. Ya, tidak bisa ya? Iya, katanya kelincinya untuk anaknya dan bukan untuk dijual. Kalau begitu, mungkin kita bisa minta kelinci itu. Ah, asal. Asal apa? Asal ada gantinya kelinci yang lain. Maksudnya, kita cari penggantinya kelinci yang lain, terus kita tukar sama kelinci super itu. Betul! Ya udah, sekarang di mana kita cari kelinci-nya? Ya, di hutan aja. Kan di hutan menari kelinci. Ya udah, cari sekarang. Yuk! Aduh, Perihitam. Ternyata lari kelinci susah juga ya. Susah ya. Lincah banget kelincinya. Eh, Perihitam. Itu udah kelinci lagi tuh. Eh, jangan lari. Aduh, 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 Aduh. Kaki kuk sakit. Kok, dia ilang? Hah, tukar. Aduh, kita istirahat dulu deh. Ini kaki kukus lewoh. Iya, ini yang kita istirahat aja. Aduh, kita istirahat dulu. Aduh, perihitam. Kita bikin sekarang. Aduh, nih. Aduh, udah ada bahan. Aduh, yuk. Ah, selesai. Perihitam, kita mindahinnya pake si Raji, yuk. Hei, kenapa gak dari tadi, Airi? Kan lumayan, hemat waktu, metenaga. Aduh, yuk. Ya, mudah-mudahan senang anakku sama Kelinci ini. Hadiah dari papaknya. Aku senang sekali bertemu kalian. Aku pikir kalian gak akan bisa menemukan aku. Iya dong, aku sama perihitam gak bakal nyerah sebelum menemuin kamu. Iya, betul. Makanya kamu gak usah khawatir. Tapi, kasihan ya anak si pemilik toko. Dia gak jadi punya Kelinci peliharaan. Padahal dia pasti udah senang ngebayangin dapet Kelinci yang udah dia tunggu dari dulu. Jangan khawatir. Kita gak akan sejahat itu kok sama orang baik. Anak yang punya toko itu akan tetap punya Kelinci. Maksud kamu? Aku dan perihitam udah ambil Kelinci dari hutan. Itu gantinya. Jadi, anak yang punya toko tetap punya Kelinci. Kalian, kalian menangkap Kelinci lain dari hutan. Iya, jadi kamu kan ada gantinya. Aaaaaah, kalian jaruk! Oh betapa indahnya Oh betapa indahnya Saat mimpi menjadi nyata Miliki teman setia Jadi, sahabat samanya Suka, duka Hadapi bersama selamanya Teddy, teddy Teman yang setia Teddy, teddy, teddy boy Teddy, teddy Teman yang sejati Teddy, teddy boy Oh teddy boy Oh betapa indahnya Saat mimpi menjadi nyata Silamanya Teddy, teddy Teddy, teddy Teman yang setia Teddy, teddy boy Oh teddy boy Oh teddy boy Kalian Kalian menangkap Kelinci lain Dari hutan Iya Kalian jaruk Kenapa sih dia? Yaudah Tanya aja yuk Eh, Kelinci Kamu kenapa sih? Kok marah-marah? Iya Tadi kamu sedih Pas kita bilang Anak pemilik toko itu Nggak jadi dapet Kelinci peliharaan Tapi giliran kita bilang Kita udah ngedapetin Kelinci penggantinya Kamu malah marah Iya, Kelinci Kita jadi bingung nih Gini ya Kalian itu Menculik satu Kelinci Dari hutan Buat gantiin aku Artinya Kelinci itu Akan dikurung Dan dijadikan Peliharaan Seumur hidupnya Nggak akan hidup Di alam bebas lagi Kalian Nggak kasihan Gimana Coba Kalau Kelinci itu Ternyata Sudaraku Atau 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 Bapakku Atau Ibuku Maafin aku ya Kelinci Aku nggak kepikiran Sampai situ Iya Maaf ya Dedeh Tinggalin aku Sendirian Eh, eh, eh Udah airnya Nggak usah Kita tunggu aja Sampai sebelnya dia hilang Baru kita ajak Ngomong lagi Nggak usah Coba Nggak usah Hemi Bapakku Ngomong lagi Nggak usah Nggak usah Atau cle jack Dedeh Nggak usah 3 Semoga Maaf ya, kamu jadi menggantikan aku Aku ada ide Maaf pak, sebelumnya saya mau minta maaf sama bapak Atas kejadiannya semalam Saya janji sama bapak, hal seperti kemarin itu tidak akan pernah terjadi lagi pak Udah lah, masalah kemarin itu gak usah dibicarakan lagi, males saya bicarain Terus terang saya itu udah gak percaya sama kamu Pertaruan saya terlalu besar buat kamu Saya gak mau dipermalukan lagi sama kamu Ya, beneran deh, dia manggil gue cuma buat pecat gue Selamat tinggal, semua mimpi gue jadi orang kaya Sun, saya mengundang datang kamu kesini karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama Saya tuh suka sekali semua sulap Dan saya minta kamu mengajarkan semua trik-trik sulap kamu ke saya Maksud bapak, saya ngasih tau bapak trik-trik sulap saya Tapi Ya gak mungkin juga gue bilang kalau ini semua bukan sulap Tapi kemampuan kelereng ajaib Jadi kamu gak mau? Saya udah bantu banyak loh buat rangusan Maaf pak, sebelumnya Tapi Trik sulap saya itu bener-bener rahasia pak Iya, saya tau Setiap sulap itu punya trik yang berbeda-beda Justru itu saya akan memberikan tawaran sama kamu Tawaran apa pak? Kamu pikirkan baik-baik Saya akan memberikan uang yang banyak buat kamu Kamu gak usah bekerja lagi Kamu bisa menghabiskan uang itu seumur hidup kamu Maaf sekali pak Sejujurnya saya ingin sekali menerima tawaran bapak Tapi Trik sulap saya itu Bener-bener rahasia dan tidak bisa dijual pak Jadi kamu menolak tawaran saya Iya Asal kamu tau saya Kalau kamu tidak mau mengajarkan trik-trik sulap kamu ke saya Saya bisa menghancurkan kamu Saya punya kuasa dan pembakuan untuk itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat datang bos Hai bos Ibo yang udah nyiapin makan kesukaan bos Boleh dari seumur jengkol Sampai setik-setik gaben bos Bos gak suka ya Terima kasih ya Kalian udah nyiapin semua ini Sekarang? Akan aku bebaskan kalian semua Ayo keluar Sikmati kebebasan kalian Ayo keluar Ayo keluar Ayo keluar Saya akan memberitahukan bapak Rahasia Dibalik Trik sulap saya pak Boi, Oh Teddy Boi Boi, Oh Teddy Boi Iya, bos pas banget nih milih filmnya Siapa dulu? Kue Selera gue kan bagus, gak kayak lo semua Kan, sekarang lo semua udah pada ngantuk Mendingan lo semua tidur, biar besok pagi bangunnya seger Iya bos, Iboy udah ngantuk Teddy, kamu gak mau tidur Eh, sebentar lagi ya Iboy Eh, perutku kau lapar ya? Teddy, Teddy, kamu tuh pikirannya makan mulu Itu tuh perut apa pabrik makanan sih? Yaudah kalau gitu, mendingan lo aja sama Iboy tidur duluan, ntar tadi biar makan sama bos Asik, kita masak mirip bus ya bos Mirip bus, gue mau dong bos, lagi cabai duit sama sawai bos Eh, anak aja lo, lo itu udah kebanyakan makan, dapur lo Yaudah Teddy, abis kamu makan, kamu tidur ya ke kamar Oke Iboy, hehehe Oke Iboy, hehehe Iya Iya Hehehe Ayo ya mas Yaudah Teddy, kita ke dapuri Ayo mas Ini Teddy, makanan kamu Hmm, enak Eh, tunggu dulu, tunggu dulu Jangan dimakan dulu dong Walaupun kamu makan yang pakai sendok Kamu tetap harus cuci tangan Hehehe 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 Udah nih bos Hehehe Oh, yaudah kalau gitu Ini tadi, bos aduk-aduk dulu biar cepet dingin mie-nya Yaudah, makan Hehehe, makasih ya bos Iya, sama-sama Enak banget bos Enak banget bos Kenyangan kali ya bos Iya kan Yaudah kalau gitu Mendingan sekarang Tadi kamu tidur aja Sły atas Mendingan Tadi kamu tidur aja Sia Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton